selamat menikmati dan ini perjalanan kita untuk hari ini dan ini terlihat ya caw sangat ngelempai sekali ini saya zoom, saya perbesar ini caw yang sangat ngelempai ini namanya caw hoe karena hoe itu ngelempai dan hoe itu dikaluarkan ngelisuk-isuk dan inilah buah caruluk yang sebenarnya penampakan dari buah caruluk itu sendiri seperti ini ya teman-teman ya bagus sekali indah dan tapi yang indah itu belum tentu enak ya dan ini ya buah coklat yang sudah rugul waktu itu saya panen ya tapi itu ada anaknya itu anak coklat ya masih kecil kecil banget ya dan disini juga ini ada pohon hangasa kalau disini ya ini namanya pohon hangasa dan ini berpotensi sekali sebagai obat perah ya perah lamun urang liar jangar ya perah nomor hiji sebenarnya itu uang yang warna merah ya perah itu kalau bahasa indonesianya itu semacam tetesnya tetes yang nomor pertama untuk menghilangkan liar dan lungleng lungse 5L lemah, lungleng, lungse, dan leles ya itu adalah duit ya itu adalah duit ya dan ini perjalanan saya ya sebenarnya kalau di kampung itu banyak sekali tumbuhan dan tanaman untuk yang berpotensi sebagai bahan obat-obatan diantaranya seperti itu tuh yaitu bunga pacing yang akan saya kunjungi sekarang ini pacing merah itu ya ini pacing merah itu sangat bagus banget untuk mengobati penyakit mah atau asam lambung ya ini biasanya yang kita gunakan ya ini borosnya yang masih kecil seperti ini ini mau saya ambil ya untuk nanti saya makan si jenom teh tanaga nama samson betawi atau kawat tulang besi ini bagus banget karena ini jenisnya itu pacing merah terlihat dari warnanya yang merah dan batangnya juga merah semua ini bagus banget untuk obat lambung ini langsung dimakan aja seperti ini karena ini masih muda ya digereget juga ini enak kamu main geraget-geraget dan sekarang aku mau melanjutkan perjalanan saya ini juga disini terdapat ini kalau disini namanya itu lampuyang ya ini ini tanaman lampuyang ini kalau disini namanya lampuyang dan ini bagus banget untuk obat penambah nafsu makan apa yang dimakannya ini betinya seperti ini ininya nih dicuci bersih lalu kita cecol ke garam atau ke sambal ya terserah lah yang penting ini obat asam lambung tapi kalau yang masih muda ya yang masih muda borosnya itu dalamnya ini ya yang borosnya yang dalamnya ini ini enak di pepe sama tahu ah lo barengit goblok ini enak banget di pepe sama tahu beren ayo ada segala oke ngeenah itu dah segala gaya orang kan saya dulunya anak rimba ya jadi segala sesuatu yang bisa dimangfaatkan itu rasanya sangat enak sekali ya seperti ini 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 yang masih muda pacing yang masih muda dan mau saya makan sama mie enak kalau ke sawah itu kita itu harus bunyi seperti ini ya selana panjang tidak lupa atas lempang saya sertakan ini abah nanam ini ya sereh karena ini juga payu kaduit sereh sekarang laku laku keras di pasaran sereh, laja, koneng semuanya laku sekarang makanya orang kampung pada nanam lagi asal nama udah digempur ini teh sereh teh daun singkong ini aku mau ambil daun singkong ya mau aku rembus bareng mie juga ini daun singkongnya yang muda-muda saja teman-teman kalau si petualang ada segala juga harus di ala harus diambil oke segini aja cukup kan kita mau temenin sama pacing ditemenin sama pacing oke ini daun-daunan yang akan saya manfaatkan sebagai bahan makanan ah marmot ah marmot bakal laku gak teka urus marmot anakan kalau ku anju ini ayu ini ini ayu ayu bakal jadi sop seri mirasa ayam bawang alah si santika menulis di dia paling dibawa dah inget vlog si santika ayam 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 Ini cahinya Gelenteng begini ya Segede Bitis Ini kemarin si Dacuy Melak lauk disini tapi tidak kelihatan Dekati ngali tapi ini lauk nata Dikarenakan Dia ingin bebas modol disini Katanya si Dacuy Pasaken tutut Banyak dan disini juga banyak Sekali anak bukti Lagipada abring-abringan Cuaca hari ini Sangat cerah sekali Langit lenglang Tempat ternyaman Buat rebahan Rumah kedua Selain dari alam dunia Alam panah Suka banget disini Ini kayamang kalau enak Mau aku oseng ya Dicampur sama mie instan Tapi dikarenakan ini kayamangnya Sangat tidak enak sekali Jadi Kata abah Kalau aku makan kayamang Terus kayak bebek Jadi mau wik-wik terus Kalau makan kayamang Selamat menikmati Cialene Baiklah Pacingnya Baiklah Kebun Semoga tahan Caya nih Tanah kebun Ayah ngapukin Ini Ini Enak sekali Oke Ini Udah aku pasak ya Udah matang segala macamnya Ini tinggal ngemakan aja Bismillahirrahmanirrahim Ayah kuat Ayah kuat Ayah kuat Ayah kuat Ayah kuat Ini yang dinamakan Pacing itu seperti ini Ini Kalau dari rasa ini seperti timun Seperti bonteng Lain timun Ayah kuat Ayah kuat Mau saya makan Sebenernya ini rasanya tertawar Seperti timun ada Ya Dan disini saya menggunakan Mie kari ya ini Mie kari Ini pacing juga Enak Dan untuk obat mah yang paling enak Ini adalah Pacing Dan saya sarankan Kalau dimasak seperti ini Jangan terlalu lama ya Masaknya jadi agak pahit-pahit Kalau terlalu lama itu Jadi operku Seperti itu Dan ini ada Sawi atau pecai Terlalu lama Banyak banget Bersambung 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 Dan ini Bersambung Ini Bersambung 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 kalau yang buat yang punya penyakit kalau masak pacing itu jangan disatukan sama mie instan karena itu juga mie instan bisa menaikkan asam lambung berpotensi untuk menaikkan asam lambung kalau mie instan itu menurut saya apalagi kalau yang lagi barah rudung sekarang kan lagi musim budug lagi musim kemangan limus otomatis banyak yang budug dan juga banyak yang sakit buat yang budug jangan terlalu banyak makan mie instan biarpun sudah gararing itu budugnya nanti bakal hara rejok lagi budugnya itu ya budug itu semacam koreng penyakit kampung budug dan bisul jangan, jangan sekali kalau dimakan mie instan ya buat yang budug kalau yang budug itu harus diperbanyak mengonsumsi seperti papaitan seperti kucuk mahoni buah mahoni buah mahoni jatih ini setepucukan dan jangan lupa setelah makan harus diimbangi dengan olahraga ya olahraga yang cukup makan makanan yang sehat pola hidup pun akan lebih terjaga ya oke segitu dulu konten dari jendang logok untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf bila ada kekurangan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tung 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 tung